Kejadian ini bermula ketika pelaku membeli 3 karung beras di salah satu toko klontong di Jalan Pelita Raya, Kota Makassar. Namun ketika sudah membeli, pelaku mengaku lupa membawa uang dan menitipkan seorang bocah berusia 10 tahun sebagai jaminan. Namun setelah membawa pulang beras 3 karung, pelaku tidak kunjung kembali untuk membayar beras yang telah diambil. Bocah yang dititipkan mengaku tidak mengenal pelaku dan dijanjikan akan diberi uang 15 ribu rupiah. Sementara itu orang tua dari Bocah mengaku khawatir lantaran anaknya tiba-tiba hilang saat sedang bermain di sekitar rumah dan telah melaporkan kejadian ini di kepolisian. Kini polisi telah menyelidiki kasus ini yang sudah sering terjadi dengan modus yang sama. Mungkin polisi telah menyelidiki kasus ini yang selesai. Ketua itu ada juga anak kecil, tapi itu anak kecilnya titip. Oh itu diponceng atau... Diponceng. Itu alasannya kesini dalam, apa dia bilang? Mau beli beras, katanya ini pengantin. Tapi lupa ambil kewannya, 6 jami itu yang 25 kilo. Kalau mau disini terjadi lagi, dia mengibimik anak-anak kecil, tinggal 15 ribu. Untuk ikuti motornya, kemudian setelah itu dia mencari warung untuk mengambil beras. Kemudian anak-anak itu dititir sebagai jaminan. Itu pelakunya bagaimana? Input dari korban penyebab, sirinya dia menggunakan sepeda motor Matic, orannya agak tinggi.